Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Pak Buka videonya Sekarang Tinggal implikasi aja Pak yang kemarin kan Belum tuh Udah Ini Pak Pada Tinggal si variable Kepemilikan institusional kan berpengaruh Berarti perusahaan itu Harus memiliki kepemilikan institusional Tinggi karena kepemilikan Institusional yang tinggi menandakan Bahwa GCG berjalan dengan baik Dan tingginya Kepemilikan institusional itu maka Tinggi juga tingkat pengawasan suatu Perusahaan dan berdampak Pada tingginya jumlah beban pajak Yang dibayarkan oleh perusahaan Sehingga praktik penghindaran pajak Lebih sedikit karena keberadaan Institusi dapat menjadi alat Monitoring efektif bagi perusahaan Kalau misalkan GCG Keberadaan komisaris independen dan Komite audit mungkin Pada setiap perusahaan tidak Semua memenuhi kualifikasi Sehingga adanya Celah pada perusahaan untuk Melakukan praktik penghindaran pajak Maka pentingnya sebuah Perusahaan kesadaran bahwa Penerapan GCG penting untuk Kesinambungan kinerja perusahaan Itu pak Oh ya itu aja Oh udah-udah itu saya Udah kamu begitu aja lah Nantinya kita apa Sebetulah ditambah di dosen lain ya Iya pak Ya udah langsung aja Udah lengkap ya Iya pak Makasih banyak pas partah Coba belajar baik Belajar baik ya Aku kuasai teori ya Iya pak Sebelumnya aku kuasai konsep variable itu ya Karena perusahaan itu pengaruh Itu hasilnya kenapa Seperti itu Kenapanya itu Pasti ya Iya pak Kalau ditanya sama dosen ya Iya pak Kamu lihat di youtube Saga yang Apa yang saya hasil Sidang sebelumnya Iya saya suka lihat pak Yang sidang-sidang sebelumnya Di youtube bapak Gak disitu ya Iya Terus dosen nanya-nanya aja Iya pak Makasih banyak pas partah Assalamualaikum Assalamualaikum Izin live ya pak Selamat menikmati